Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap tentang cara menggunakan chatbot kontak Omni Channel. Dengan fitur chatbot, Anda dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan dengan lebih ringkas dan mudah. Karena, chatbot memungkinkan Anda untuk mensimulasikan percakapan manusia melalui teks atau interaksi suara. Biasanya, chatbot digunakan untuk melakukan tugas sederhana seperti mengatur pertanyaan atau memberikan jawaban tertentu yang langsung otomatis direspon bot. Untuk mengaktifkan fitur ini pada kontak, Anda dapat hubungi tim support kami di sini. Jika chatbot Anda sudah aktif, maka Anda dapat mulai mempelajari cara mengelola percakapan chatbot terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan pada video tutorial ini. Pertama, Anda perlu membuat konversasi baru melalui menu chatbot di sini. Jika chatbot Anda baru saja aktif, maka tampilan seperti ini muncul pada layar Anda. Namun, jika chatbot Anda pernah digunakan dan aktif, maka seperti ini tampilannya. Di sini, klik Create Conversation. Maka, Anda dapat mengisikan nama percakapan chatbot Anda di sini. Centang di sini untuk memasukkan kata kunci tertentu yang berfungsi sebagai trigger chatbot untuk memulai percakapan. Anda bisa memasukkan beberapa kata kunci tertentu seperti Hi atau Halo, dan pisahkan antar kata dengan koma atau Enter. Pilih channel yang ingin digunakan pada percakapan chatbot ini. Pada bagian ini, Anda dapat memasukkan lebih dari satu channel. Kemudian, pilih waktu operasional dari chatbot. Terdapat tiga waktu yang bisa Anda pilih, yaitu, pilih ini apabila chatbot akan beroperasi selama 24 jam. Pilih ini apabila chatbot hanya beroperasi pada hari dan waktu tertentu saja. Misalnya, Anda ingin chatbot berlangsung minggu, mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore, dan Senin sampai Kamis 24 jam. Maka, centang Sunday sampai Thursday sesuai waktunya seperti ini. Anda dapat mengubah waktu pada setiap harinya dengan cara yang sama dengan klik ikon panah ini. Selanjutnya, klik ini untuk menyesuaikan rentang tanggal chatbot beroperasi. Lalu, pilih tanggal mulai dan berakhirnya di sini. Pada tutorial ini, kita akan menggunakan 24 jam sebagai waktu operasional chatbot. Lalu, klik ini untuk membuat percakapan. Maka, chatbot berhasil dibuat dan Anda dapat melihatnya pada daftar di sini. Pada halaman ini, Anda dapat melihat informasi seperti nama percakapan chatbot atau conversation name, channel yang digunakan pada chatbot atau channel, Informasi percakapan terakhir dimodifikasi atau diubah Status publish percakapan chatbot atau status Anda juga dapat mengelola pengaturan percakapan atau manage yaitu 1. Conversation setting untuk mengubah informasi percakapan chatbot 2. Set status untuk mengatur status dari percakapan chatbot yaitu publish atau unpublish 3. Delete untuk menghapus percakapan chatbot Jika Anda klik manage, lalu pilih conversation setting, maka muncul slider edit conversation seperti ini. Anda dapat mengedit conversation setting Anda di sini. Kemudian, pilih tombol ini untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, pada halaman chatbot, terdapat tombol chatbot setting untuk mengelola pengaturan chatbot. Klik untuk masuk ke pengaturan. Di sini, Anda bisa mengaktifkan toggle resolve the conversation after a period of inactivity. Lalu, masukkan informasi waktu penyelesaian percakapan. Anda juga bisa menambahkan pesan penutup pada kolom closing message dan klik save. Selanjutnya, Anda dapat melakukan pengaturan API dengan klik tab ini. Fitur ini memungkinkan Anda menghubungkan sistem dengan chatbot via API sehingga memungkinkan bot dapat mengirim, mengambil, menyimpan, atau menanyakan data dari end user ke sistem klien. Anda bisa melihat daftar API integration yang telah Anda buat nantinya dan mengelolanya di halaman ini. Untuk mempelajari API integration secara lebih lengkap, lihat pada video ini. Masukkan nama di kolom ini dan deskripsi di kolom ini, serta masukkan code. Code ini berasal dari dokumentasi API, lalu isi base URL-nya, serta masukkan juga beberapa informasi opsional lainnya yang berdasarkan dokumentasi API yang Anda miliki. Klik ini untuk menambahkan API integration. Demikian penjelasan cara mengelola percakapan chatbot. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!